Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan pengarahan pada Satgas Pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu kada serentak. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Jody Dompas dari Istana Wakil Presiden Jakarta. Sadrina, apa arahan Wakil Presiden kepada Satgas Pengawasan? Ya Igan, Wakil Presiden Yusuf Kala ini menghimbau kepada aparatur sipil negara ataupun Satgas Pengawasan netralitas dari aparatur sipil negara untuk pilkada 2015 ini untuk tidak berpihak kepada salah satu pasang calon untuk pilkada tahun 2015 ini, ini juga demi untuk menjalankan demokrasi yang baik. Sementara itu, aparatur sipil negara juga tidak diperbolehkan ataupun dilarang menggunakan aset negara dalam jalannya pilkada serentak 2015. Sementara itu memang Satgas Pengawasan netralitas ini keanggotanya merupakan pejabat dari Kemangkupol Hukam, Kemendagri, kemudian juga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, BKN dan juga BPKB. Sementara itu tugas dari Satgas Pengawasan netralitas ini sendiri adalah merekomendasikan sanksi dan juga melaporkan dari hasil pengawasan ini kepada Wakil Presiden melalui dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan juga Birokrasi. Dan berikut adalah pernyataan dari Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Sekarang tentu zaman berubah, maka kita harus tegaskan ASN harus netral, tidak berpihak untuk menghadapi pemilik kadang dan demokrasi yang akan datang. Ini tentu ingin menjalankan demokrasi yang baik. Demokrasi bukanlah sistem yang terbaik dalam mengatur pemerintahan, tapi sistem yang paling kurang, yang paling bukan terburuk. Tidak ada yang sempurna, tapi yang paling kurang masalahnya dibanding sistem yang lain, demokrasi. Egan, pentingnya pembentukan Satgas netralitas dari Aparatur Sipil Negara terhadap Pilkada 2015 ini, ini dikarenakan adanya indikasi, yaitu dari calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2015 yang merupakan inkomben ini, ini diduga untuk dapat mengerahkan staff dan juga pejabatnya dalam Pilkada tahun 2015 yang akan datang ini. Egan. Sadina, sejauh mana persiapan pemilu kada serentak ini? Egan, untuk persiapan sendiri, pemilu serentak jatuhun 2015 yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 ini, Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, ini menyatakan bahwa sudah siap untuk diselenggarakan anggaran, juga setelah sudah siap, sementara itu juga pemetaan dari konflik juga sudah dilakukan, pihak Polri dan juga Badan Intelijen Negara. Juga termasuk mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai satu calon tunggal yang dapat menyertakan diri dalam Pilkada Serentak 2015, sementara itu melalui untuk referendum yang sudah dikoordinasikan kepada KPU dan juga DPR. Jika nantinya Pilkada Serentak tahun 2015 ini berhasil, maka pemilu serentak ini juga dapat dilakukan untuk pemilu presiden, juga pemilu legislatif pada tahun 2019 yang akan datang. Untuk demikian, sementara kembali, Egan. Baik, terima kasih Sadrina atas laporan Anda. Pemirsa reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Jody Dompas melaporkan langsung dari Istana Wakil Presiden Jakarta.